Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya lagi Adi Waluyo kali ini saya akan memberikan tip bagaimana cara mengganti kaca helm INK Klasik oke oke sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir channel kami jangan lupa untuk subscribe like, komen, dan share video kami sebanyak-banyak dukung terus video kami akan terus berkembang dan bermanfaat buat semuanya oke bagaimana cara mengganti kaca helm INK Klasik ini nanti kita ganti dengan kaca yang ini ini sebagai tutorial saja oke, teman-teman bisa lihat disini ini adalah helm INK Klasik masih baru teman-teman ya ori dan baru masih ada helm INK dalamnya masih baru teman-teman baru ya oke ini penampalannya oke langsung adalah yang pertama adalah kita lepas dulu ini baut pad kiri-kanan kita menggunakan koin yang tipis sebenarnya koin yang tipis atau sebenarnya bisa menggunakan obeng ini kita menggunakan ini dulu ya tapi kalau menggunakan obeng harus hati-hati karena kalau tidak ada hati ini bautnya bisa bocah teman-teman ya oke kita lepas dulu pelan-pelan kita lepaskan kita putar berlawanan arah jarum jar oke harus lepas lepas kalau sudah pakai tangan saja bisa oke sudah terlepas tidak jadi oke sudah terlepas ini yang kaca INKORI kita coba yang pasang kita kasih ini ini merek clear oke caranya bener kita paskan ini ini lubangnya kaca ini menurut menurut disini dalam padnya ini ini ada tonjolan ini ini buat taruh paskan dengan lubang kaca lebih mudah teman-teman gini enak tinggal ngerap aja nah ini sudah pas sudah pas sebelah saja terus kita pegang ini posisi begini kebuka terus kita pasang di helm nah ini lubang 2 ini sudah kunciannya ini pad masukkan sini dulu terus kaca kita pegang kalau misalnya ini kaca kurang pad teman-teman bisa pegang padnya kaca digerak-gerak begini aja nanti akan apa ya pas sendiri bisa pas sendiri oke kalau pas tinggal kita pasang lautnya tinggal kita kencengi ini aja terus yang untuk sebelah cara gini teman-teman ini kacanya ini kacanya paskan pada mur tempat bautnya terus baru tutup padnya ini nah kita gerakan gini kalau sudah terasa pasti kerasa kalau kurang pas itu enak sudah sudah pas enak ini gerakan ini ya railnya sudah pas tinggal pasang ini kita pakai tangan saya paskan dulu tinggal kita kencengi pakai obeng coin atau lain sebagainya oke teman-teman sekian dulu tip dari saya semoga bermanfaat dan teman-teman paham semuanya oke kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat buat teman-teman silahkan share video kami sebanyak-banyak ke sosial media teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh